Terima kasih telah menonton. 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 Kecelakaan. Aduh. Aduh. DidaFX tool. walaupun dia masih, ini udah lama ya, dia pas umur 8 tahun, tapi aku gak tau kamu masih bisa inget waktu itu atau enggak, tapi aku tau banget twins itu bondingnya itu kuat banget dan pada saat satu sedih atau bahagia itu, kamu masih inget gak sih moment itu? aku demam langsung demam? iya, soalnya aku kan pisah sama dia kan, sedangkan aku dipindahin ke Malaysia sekolah, sedangkan dia di Batam oh gitu, karena kalau aku bareng dia terus, aku berantem mulu sama dia oh my god, twins itu kadang suka kayak gitu ya, antara nyambung banget atau berantem banget emang gitu ya, akhirnya dipisah, nah terus pas dia meninggal, kamu sakit kamu sakit, emang baru tau pas dikabarin, dia kecelakaan, dikira kan butuh donor darah ya, segala macem, aku dipulangin, atau udah gak ada oh my god, astagfirullahaladzim kalian kembar identik, yang sama itu kan? identik, persis wow, ini berarti kalau sekarang masih ada nih, bisa ada dua nih sebelahan mirip persis gitu ya, insya Allah dulu sering aja orang tua aja sering salah manggil, panggil aku Leli, panggil dia Lili Leli dan Lili, gak kreatif juga ya? iya, jaman dulu orang tua gak ada yang kreatif tapi daripada Lili menuluh, ya oh mending lah iya, mending lah kan? oke, jadi anyways, yaudah jadi sehari ini kita akan cek, karena aku penasaran juga panjang gaya kamu tapi aku yakin ya memang yang namanya seorang ibu melahirkan itu kan proses yang sangat luar biasa banget ya yang sangat life changing, baik untuk emosional ibu tersebut, sama badannya jadi, memang mungkin ada tulang-tulang yang butuh di adjust gitu jadi kamu sekarang duduk disini dulu, lebih di tengah, lihat ke depan aja oke, pertama kita akan cek dulu untuk kekuatan tangannya yang nanti bisa menentukan apakah lehernya posisinya optimal atau enggak ya, bagian seperti ini di kepal please, alright nanti aku akan tekan ke bawah, kamu tahan sekuat tenaga lihat ke depan aja ya, satu, dua, tiga oke, satu lagi, satu, dua, tiga power ada, tapi kurang konsisten oke, sekarang kepalanya seperti ini please, tangannya naik lagi, di kepal lagi, aku akan tekan satu, dua, tiga oh, ini power hilang kenapa kamu ha? iya, 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 tenang nah, dan memang sesuai karena power nya benar-benar drop banget naik lagi, sekali lagi, naik lagi, seperti ini, oke, tangannya naik, tekan, satu, dua, tiga oke, yang terparah sih pas lagi kekiri, nah ini berarti ini lahir juga, kena, karena kan ngurus bayi itu kan kita sering, kalau kamu nyusuin kan gini, gitu terus ya alright, jadi hopefully nanti itu kita bisa perbaiki dan bikin lebih enak lagi kita mulai dengan jari-jarinya dulu, tapi keluhan paling utama itu di back ya tapi tangan aku suka gara tenaga kalau misalnya kayak gini kan, orang itu kayak gara-gara hilang tenaga nah, ini make sense, kenapa? jadi yang tadi aku tes itu, itu adalah untuk ngecek apakah leher kamu ada posisi yang kurang optimal pada saat posisi kurang optimal, otomatis tenaga, karena dari cervical ini ngatur ke tangan kita kalau ada penghempitan atau pergeseran yang mana akhirnya menyebabkan sarap kehempit tangan kita tuh bahkan bisa kebas, bangun pagi tuh bisa kebas kadang bangun pagi, aduh, dapetin tenaga itu butuh waktu nah, pada saat kamu, makanya kadang kalau habis benih lahir, kita salaman cuma salaman yang keras, nah itu buat ngecek kalau salaman yang nggak bagus, itu berarti di leher juga ada power yang kurang baik gitu, karena kampit jadi info yang baik, mudah-mudahan kita bisa benerin dan rapihin itu ya ini di antara jempol sama tunjuk ada titik, terhubung dengan banyak organ, kita kasih 10% dulu oke, bagus, that's good, maksudnya pasti sakit, tapi bisa ditahan, breathe aja good, yes, nice wow, bagus banget, sakit ya, tapi bisa ditahan ya, oke, good bukan yang kayak, aduh, ini kesakitan banget, oke wow, um um emas gelangan aman oke kita pindah ke tangan kiri right kita tekan lagi udah siap-siap sakit ya oke, oke udah, ha gitu rileks 10% napas wah tapi ini bagus banget sih karena kok orang sakit, kemain aku baru juga ketat ke orang, cewek semalam ditekan dikit, wah udah sakitan oke, bagus banget bagus banget, oke memesin good wah ini kirinya lebih banyak oke enak ya, banyak ya bunyi ya yang kanan gak sebanyak ini good oke, sekarang tangan kamu dipinggang seperti ini kita mau adjust shoulders kamu nanti pada saat aku bilang oke dimundurin aja sikutnya coba oh, bisa sakit no, 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 no ini begini nah, nanti yang dimundurin adalah ini set oh ini ya, oke kayak gini sejajar lagi jadi, ini gak usah cuman ini aja gitu, yes, kayak gitu ya oke ini berarti shoulder-nya juga kurang enak ya alright oke, mulai mundurin oke, hmm sekali lagi mundurin oke alright kita pindah ke sebelahnya oke mundurin sekali lagi oke kalau kamu kayak seperti ini coba tapi gak masalah ya gak masalah yang tadi agak gak enak itu pada saat gimana pas kan kayak gini diginiin jadi disininya sakit oh back ini back juga alright nah dulu kita adjust dulu lemes ikutin turun aja oke lemesin lemesin aja hmm 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 itu apa tuh jari gak, ini oke good bagus oke lebih biung sendiri aku tau aku tuh ngelajarin yang bunyi bagus kalau shoulder oke lemes alright oke so far gimana aman aman nah sekarang kepalanya disini please telentang kakinya ke bawah kita mau cek panjang kaki nih karena kadang penyebab sakit panjang kaki ini what happened itu kecelakaan patah yang aku bilang ada pen ya gak ada gak ada pen ya oke karena waktu masih kecil kan jadinya nyatu tulangnya oke masih ada rasa sakit disitu enggak oke ini posisi natural kamu iya gak bisa he udah gak bisa turun emang kayak gini iya oke sebenarnya coba ya kita kasih lihat dari samping gak apa-apa tangan disini aja gini aja tangannya gini aja nah sebenarnya badan itu memang harus ada lengkungan tapi ini lengkungannya honestly rada over iya gitu nah badan itu leher itu harus ada curve di bagian thoracic punggung dia keluar baru di bagian lumbar dia masuk lagi lumbar itu kurang lebih disini nih nah ini sampai atas sini nih i don't know ini memang dari dulu atau karena punya anak ini kamu gini terus perati gak iya karena kan kita kayak gini kan nah akhirnya nyangkut dalam posisi seperti itu gitu karena waktu yang lama gitu ini seingat kamu dari kapan kamu begini pas aku hamil doang sih kayaknya pas hamil ya oke alright alright tangan ke samping badan lagi please ke samping badan lagi begini oke aku bakal lurusin badan kamu dulu relax aja badan lemas aja ikutin aja tenang oke yang penting kita lihat kepala ini sejajar sama shoulder sejajar ini kita ikutin garis lurus kalau dari di setting kalau bedanya lumayan jauh udah keliatan nah tapi ini gak terlalu jauh tapi ini dikit banget sih jujur aku surprised aku pikir bakal jauh panjangnya karena rasa sakit kamu karena udah lahirin tiga anak aku pikir bakal lebih jauh ini dikit yang ini nih jadi yang kanan dia berhentinya disini alright kita mulai lemas aja just relax mesin aja lemas there 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 you go kenapa? aduh kaget kaget ya ada nervous nervousnya gak sih mau di keretak gitu ada ya pasti ya ada rasa-rasa tegang ya lemas aja lemas relax hmm bagus hmm bagus bagus alright nice tapi walaupun bunyinya kadang agak kenceng tapi gak sakit kalau dilakukan dengan baik dan benar itu gak usah sakit kecuali mungkin ada yang jatuh terus posisi tulangnya agak bergeser ya otomatis pasti ada sakitnya dikit lemas relax kita mau just binggul rasin ya pinggulnya langsung iya kayak keluar masuk lagi ya kamu tetap keep calm wah apalagi udah ngelahirin tiga anak guys udah udah hebat lah gitu loh pasti strong tenang there you there you there you go berasa lagi ya iya oke good lemas nice sebelahnya good sekarang ini seperti ini oke ini bagus dia badannya gak terlalu ngangkat kadang kalau bermasalah sama pinggul pada saat dia kayak gini dia ngangkat banget hmm wait tahan 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 lemas ini relax all right oke tangannya jenis-jenis sebentar lemas oke lebih nahan yang ini sih yang ini yang lebih tuh liat lebih ngangkat ada jarak liat gak harusnya bisa rata cuman gak apa-apa dikit-dikit tenang aja emang rasanya oke good nah ini aku mau kamu rapetin kakinya sekuat tenaga ke dalam ya nanti aku bakal buka kamu rapetin 1,2,3 good one more 1,2,3 lagi nice uh bagus nah karena panjangnya dikit pinggul aman biasanya kalau misalnya panjangnya jauh itu digituin pasti bunyinya kertek-kertek gitu oke oke lemesin lemesin relax good lemesin relax oke nice gimana sofa oke aman oke sekarang tengkurup liat ke kanan please kamu nyaman gak liat ke kanan nyaman-nyaman aja kan oke nah kalau kayak gini balik sakit oke bismillah nanti kita perbaiki oke yang nyaman aja nah oke gitu dulu boleh pokoknya posi leher tangan yang enak dulu karena kita masih fokus sama kaki lemesin lemesin hmm 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 wuhu jadi ternyata pas di nonton ini rasanya gitu ya iya iya gak sih kan biasa nonton kan penasaran kayak gimana sih rasanya gitu kan kadang suka penasan ini rasanya sakit atau enak atau gimana akhirnya tau oke hmm wah hmm wah hmm wah wuh hehehe 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 sama ini yang dirasain aku liat di video kayak gitu ya iya hehehe oke alright that's good sebelahnya oke sekarang kita mau release pressure dari lower back oke relax aja tenang tetap lemesin badan breathe and good hentakkan kecil sebelahnya lagi tenang release oke good aman kan gak ada yang sakit kan gak ada oke gue kira sakit no 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 oke ini kalau ada yang sakit kasih tau eh ada berasa dikit oke it's okay oke good sebelahnya alright oke ini kita bisa lakuin skin pull disini oh 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 oke nah sekarang kita bantalnya kita ambil dulu tangan kamu di samping badan please relax ya lihat kanan oke nah coba kamu cari posisi yang paling relax paling nyaman yes memang sih ini disini nih ada sedikit lebih nongol itu biasanya karena tulang karena posisi airnya dia ke tulang rusuknya bikin tulang rusuknya lebih nongol oke coba kita cek dulu kalau ada yang sakit kasih tau ya oke wait kita adjust capula mesin there you go gimana rasanya kita cuma kaget kayaknya tiap ada yang bunyi pasti kaget gitu tapi gak nyangka kan iya relax lemas hmm there hmm there hmm there there you go jangan tiba-tiba nangis ya oh terus nangis alright nah ini sekarang back ini nyaman gak sekarang nyaman nyaman ya tenang ya jadi memang nih ada sedikit curve sedikit ini kayaknya dia agak neken kesini nih ini gimana rasanya agak kurang enak ya disini nih right here nih nah disini kaku karena disini kaku akhirnya dia menyebabkan ini lebih ngangkat beda sama disini terlihat gak sih Bem oke nah coba nih Bem yang bagian gue pegang ini nih set ini kasusnya kayak semalam ya persis banget persis sis sis nih kasih liat nih ini kan tulang belakang nih ini nih kalau aku rasain gitu aja kalau bisa ngerasa dia ke kiri nih rasain gak nih jadi kalau aku taro tangan aku disini set terus aku alirin nah ini udah beda posisinya harusnya dia ikut disini nah which means berarti ini neken ke sana yang menyebabkan ini naik gitu coba kamu nengok ke kiri oke nah iya pas kamu nengok ke kiri jadinya malah lurus tangan aku disini tangan aku disini dia ketemu tapi pas ke kanan nah dia bergesernya cukup agak jauh gitu oke liat kesana lagi harusnya kanan kiri normal gitu alright tapi kamu nengok ke kanan aman ya aman oke tarik napas yang dalam buang habis sampai habis oke nah ini tarik napas yang dalam lagi pasti buang dibuang sampai habis ya oke alright ini bagian yang memang pasti kamu rasain enak banget napas yang dalam buang all the way out habis yes 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 alright kita naik lagi relax napas yang dalam lagi oh the way out terus sampai habis hmm 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 there you go hehehe gak apa-apa bernafas aja keluarin suara tarik napas yang dalam gitu biasanya kalau udah nyangkut kayak gini pasti akan lebih lega oke dikit lagi disini napas yang dalam buang oh all the way out oke good napas dalam buang habis 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 hmm hmm oh masih masih tuh gila banyak ini ini bagnya emang banyak bunyinya oke nah oke ini yang tadi kaku nih mudah-mudahan nih dengan dia tadi di adjust melemas ini akan slowly turun oke oke napas dalam buang oke ini kita gak cari bunyi tapi kita mau bikinnya lebih fleksibel napas dalam buang all right oke gimana aman aman nah sekarang di bantal kamu nyamping ke arah aku please nyamping satu badan ke arah aku relax aja satu badan full jadi kayak kamu lagi tiduran nyamping haa deketan kesini lagi deketan kesini sorry kesini lagi ya oke ini aku posisiin udah lemesin ini biarin pinggulnya jatuh ke bawah tek like that yes taruh audio menyem tangan kanannya twist badan set enggak twist gini nih tek nah kayak kamu lagi mau ngeliat ke atas nah ini ini lemesin gini lemesin gini oke good yes mesin gini asik gak sih enak gak sih enak ya lega banget ya oke nah sekarang kebalikannya please kebalikannya kenapa kamu ketawa apa yang membuat kamu ketawa oh kayak kira aku sama ini nonton terus kira itu kayak gak bak aku gak tau aku sekem-sekem ini ternyata ya bunyinya ya dan banyak lagi dan banyak lagi kadang itu agak sedikit parut tapi enak gitu lega oke kita dulu ini 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 jatohin aja ke bawah kayak gini alright minjem tangan kirinya set ini kita bikin gini alright jatohin jatohin relax ikutin tangan aku good bagus oke tahan dulu dasyat ya sekarang kita saycrem jadi saycrem itu tulang yang di atas tulang buntut lagi kayak gitu lagi kita lebih low kita lebih low dikit kita lebih low oke good gimana enak duduk lagi disini wow pengennya kayak lagi-lagi kerupuk tau sih iya bunyinya krek gitu ya bunyinya crispy banget nah coba ya tangannya di let it rest aja oke yes memang yang ini nih agak lebih naik dikit tapi ini udah much better nih udah much better all right kita sekarang adjust leher ya kita adjust leher sorry audionya pasang lagi nengok kiri dulu huh apa kenapa sakit kalau sini belok kiri disini nariknya sakit oke itu yang dari tadi ya iya mudah-mudahan ini yang dari leher nih kita akan bener ini oke tapi range of motion uh nengok ke kanannya jauh lebih bagus dia sampai kesini pantas yang tadi sakit dia udah set nah walaupun bagus tapi tetap lebih gak sebagus yang kanan yang liat kanan liat atas good liat bawah very flexible oke tangan di belakang leher seperti ini jatuhin ke belakang bagus lagi bagus lagi bagus one more hmm 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 itu dia itu dia karena tadi itu udah 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 banyak banget tapi pas kamu bilang ada yang sakit disini nih itu kemungkinan yang nyangkut oke tadi agak gak enak pas kesini nah tuh liat nih ya tadi tuh kamu berhenti disini neoknya sekarang kamu nengok set liat sampai sini gila gak gila gak soalnya gini cowok itu kebanyakan neok itu hanya segini makanya pas tadi kamu udah segini aku udah bilang bagus tapi pas aku ngeliat yang kanan kamu pas gini bisa jauh dan kamu bilang sakit tadi pas kena ketarik wah ini berarti belum ada yang kena nih ada yang belum kena nih dan ternyata abis diketek itu liat nih set dia bisa all the way sampai kesini dasyat gak abal-abal gak nih kira-kira nih enggak keren tapi yaudahlah namanya udah keren abal-abal alright now we do the neck ini yang banyak orang parno tapi tenang aja karena aku pasti yang namanya ketak itu pasti low intensity dulu pelan ditidurin aja di tangan tidurin tangannya seperti ini tangannya seperti ini just let it fall relax good and 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 go and lewat depan lagi hei 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 terusan hei 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 aduh hei hei tenang dulu nafas oke 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 let it fall relax tangan kebawah jatuhin aja shoulder-nya wow 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 wuuuuh daset bunyinya kaget tapi enak sih enak biasanya tuh karena abis di jazz kita boleh kalau yang adik kami kamu akan rasa itu darah mengalir kotak mudahnya kamu akan rasa lebih ringan itu normal oke lemes good oke bagus alright sekarang kita tidurin lagi please disini lagi ku untang oke mumpung di posisi ini kita cek ya kita cek lemes aja relax aja nah ini ini relax good oke wow udah bagus banget bem lihat kaki bem udah rata tadi walaupun ya beda dikit tapi beda dikit aja 0,5 aja itu udah bisa mempengaruhi nah sekarang kita decompress the spine oke nah lihat nih tanganku udah gak muat lagi udah nyangkut disini mimpi gak oke oke sorry oke kita stretch dulu ya tarik nafas yang dalam buang oh all the way out nice good oke nafas yang dalam lagi buang all the way out hmm gimana enak sih berasa ada dedekannya ya pasti pasti apalagi lehernya kan dibukuskan angkat sebentar oke tenang dulu nafas dulu rasain tapi tadi ada yang bunyi gak ada ya terus keret keret gitu ya ini memang back kamu ini jujur butuh banget adjustment oke dari bentuknya dari postur bawahnya itu butuh banget sekarang kamu tengkurp lagi kita mau lihat yang jendolan tadi udah merata atau gak hopefully sih udah better walaupun kadang butuh waktu ya tapi mudah-mudahan ada kalanya tuh langsung udah keliatan tangan ke samping bawah kayak tadi nah lihat nih biar persis kayak tadi kita giniin lagi tangannya nah kan tadi itu ini jendol banget sekarang bisa dilihat udah hampir sinkron ini mungkin sisa-sisa aja nanti dengan waktu dia akan slowly makin kempes lagi karena tadi stucknya itu di you're back alright kita bisa bangun pelan-pelan aja kita berdiri please oke kita bawah sendiri di belakang kalian di cipit ke bawah nah gitu ini di belakang lebih di cipit nah banyak banget ya gila loh ini adjustment tulang belakangnya gak habis-habis gila itu sih gila sih oke tangannya ke kanan lagi lihat ke depan tahan sekuat tenaga ku teken tahan nah beda dong powernya ya kamu punya perlawanan kalau tadi tuh kamu sampe kayak gitu kan nah lagi naik mudah-mudahan sudah gak sakit tahan yang keras lagi nah beda gak tadi pas kayak gitu lost dan kamu sakit langsung ngetarik iya kan nah sebaliknya naik lagi 1,2,3 tahan it's a beautiful day gimana-gimana pengalamannya awalnya kan kayak paling mikir kayak dedekannya terus pake sakit walaupun mau melihat orang enak tapi pas udah wah gue mau dikretek nih aduh gimana nanya-nanya gak ke orang eh gue mau dikretek gimana menurut lo gitu karena gue pernah kan dikretek sama kayak biasalah habis gym biasa ditek gitu kan itunya sakit iya memang gini guys jangan sebarang ngelakuin walaupun keliatannya gampang ah gue bisa tiru ah bisa gue bunyiin tapi tekanan itu penting tau posisi tangan penting tau nafas orangnya orangnya juga lagi buang nafas nafasnya dimana ini semua itu ilmu pengetahuan yang kita harus tau makanya ada pelatihannya ada sertifikasi untuk seperti ini tapi akhirnya pas awalnya paro akhirnya dijalanin gimana aman ya aman enak ya tadi yang paling kamu kaget dari semua kamu ingat gak yang mana apakah back atau leher back ya back bunyanya tuh prak gitu ama yang miring ya bener yang miring langsung mantap guys anyways kita doain bu apa mahmud satu ini makin sehat ya dijaga posturnya tetap jangan lupa olahraganya karena pentingnya olahraga adalah disaat kamu sering gendong anak atau nangan sendiri atau sering ambil dia itu membantu fungsi tulang gitu memberikan extra support nah kebanyakan orang yang malas olahraga tiba-tiba punya anak dia ngerasain badannya ngerasain beban yang berlebihan yang beda akhirnya tulangnya bisa kena gitu alright dan aku sih seneng kaki kamu walaupun tadi bedanya dikit udah rata your back yang sebelahnya tadi sini agak lebih melengkung cembung keluar udah lebih turun sama tadi tuh lengkungan kamu tuh itu agak sedikit ekstra harusnya itu gak segitunya nah pas udah keduanya nanti kita bisa lihat di vlog ini Lily thank you so much udah nyobain kotak abal-abal thank you temen-temen semua juga yang udah nonton don't forget to like share, comment and please subscribe bye everybody terima kasih telah menonton Terima kasih.